assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya mekanik probolingo selamat pagi menjelang sian kawan-kawan mekanik seluruh Indonesia baik yang sudah senior yang masih belajar ataupun masih helper semangat kali ini saya akan mereview sesuai request dari inbox teman-teman tentang unit Rohan FM260 permisi ZF kemarin ada yang inbox saat oper Kuro atau lo bocor angin ada juga yang oper kelinci atau Hek itu juga bocor angin jadi sama-sama ada yang inbox ya oke di sini saya ada contoh valve knockout untuk power shift ZF transmisi ZF seperti ini tepatnya dia berada di sini ya disini sorry teman-teman memang sambil buat video saya ini ya oke ini power shift ZF ya ini power shift cadangan di garasi kita ini adalah valve knockout nya dia lah yang mengatur masuknya angin ke pendorong Kuro Klinci tak ya Heklo antara Kuro dan Klinci inilah valve knockout ini yang mengatur jadi posisinya dia seperti ini kenapa jika kalian ingin melepas ini kalian harus buka power shift karena baut yang di bagian bawah yang dua ini itu sulit untuk dibuka terutama yang bagian ini dan biasanya saya kalau sudah buka begini saya kasih tiga baut aja satu dua tiga dan ini saya tinggalkan nggak pake baut karena apa untuk membuka ini lagi saya nggak perlu harus buka power shift dan senama ini aman aja oke valve knockout ini ada dua buah ringbal knockout dia lah yang berfungsi untuk membuka katup valve angin untuk Kuro Klinci seperti ini namanya ringbal knockout dan dia maju mundur tugasnya dia lah maju mundur untuk membuka valve yang di dalam nah yang di dalam ini ya kelihatan ya dua itu tonjolan itu ada valve angin dan disini ada angin aktif yang masuk pada saat ada angin aktif yang masuk maka dua ini yang mengatur dia akan mau kekura atau kelinci keluarannya seperti itu jika kalian bocor angin oh iya untuk sementara ini saya di provolingo nggak ada yang jual reparkitnya ya jadi susah kalau memang nggak terlalu parah boleh kalian gosok pakai kereta gosok nanti kalau memang nggak terlalu parah ya kalian gosok bisa karena dulu saya memang saya gosok kalau nggak terlalu parah kalau memang belum ada yang jual ya kalau disini nggak tahu dari kalian disini ada kunci L kalian buka aja kalau memang susah kalian buka dulu cek seberapa parah oke oke buka nah seperti inilah kira-kira dua datang nggak nah ini memang sudah parah teman-teman jadi jegelungan ini sudah parah parah banget ini karena memang sudah nggak bisa dan disini susah cari valepnya aja valep tutup angin ini buka tutup buka ini parah ya jadi udah nggak bisa digosok parah jadi saya ganti satu set valep merocot ini kalau memang nggak terlalu parah atau terganjal kotoran bisa kalian kertas gosok ke kaca ya yang datar ya kaca bisa meja bisa terserah kalian gosok nggak apa-apa kalian jabut seperti ini dan disini ada o-ring disini ada o-ring o-ring ini berfungsi untuk menahan angin agar tidak kebocoran terjadi kebocoran ya karena ini kalau sudah aus bisa juga terjadi kebocoran angin jadi kalian periksa benar-benar apakah dari o-ring ini apa dari ini tapi selama ini pasti dari ini saya belum pernah menemukan kasus dari o-ring ini belum pernah kebanyakan 100% selama saya menangani ZF ini kerusakan jadi ini di landasan untuk valepnya seperti inilah kira-kira dalemannya cara kerjanya ini yang terhubung langsung ke dalam ini kan bisa maju-mundur nah itu bisa maju-mundur kelihatan nggak maju-mundur akan terderong oleh ring balek nukut ini karena bersenggolan dengan yang ada di di ini yang ada di asnya nah kenapa harus seperti ini mungkin teman-teman bertanya ya kenapa karena pada saat kita tampar ke kuro atau kelinci salah satu maka angin akan mendorong-pendorong di kuro kelinci untuk masuk ke salah satunya gitu kuro atau kelinci nah pada saat kita belum memasukkan gigi pada saat kita belum memasukkan gigi ini ya nah gigi ini maka di di pendorong kuro kelinci itu terdapat angin yang tekanannya sama dengan di tanki angin sekitar 9 bsi ya itu sangat besar dan kenapa setelah kalian ngoper driven ngoper terdapat bunyi angin yang dibuang pada saat seperti ini jadi angin itu dikirim ke pendorong kuro kelinci atau heklo nah pada saat kita masukkan gigi terdapat buangan angin yang kalian dengaran tes kenapa dari mana asalnya pasti kalian istilahnya bertanya-tanya kan kenapa ada angin angin yang dibuang itu adalah angin yang dijadikan pendorong untuk kuro kelinci kenapa harus dibuang jika itu tidak dibuang maka akan selalu ditekan oleh angin dan itu menyebabkan tidak akan bertahan lama untuk kuro kelinci terutama di bagian pendorong yang tembaga si fognya itu tidak akan lama dalam hitungan hari pun dia akan jebol karena selalu ditekan kenapa makanya itu mungkin kalian dengar saat kita masukkan gigi seperti angin dibuang padahal di power sisi ini tidak ada saluran angin sama sekali itu adalah angin yang dibuang dipendorong kuro kelinci melalui valve knockout seperti itu makanya bunyi kalau kita ngopor cetes cetes kenapa harus dibuang seperti yang telah bilang tadi kalau ditekan terus sama angin tidak dibuang buang hitungan hari ambrol si fognya bro si fog adalah ini yang cangkak seperti ini dan disini ada tembaga untuk pendorong kuro kelinci nah itu akan hancur hitungan hari pun dia akan hancur nah disaat kita ngoper seperti ini disaat kita ngoper ya kita ngoper berapapun ya ini sebagai contoh nah otomatis ini akan terdoyong ke dalam dan tingbal knockout ini akan bersentuhan dengan ini diangkat istilahnya jadi dua-duanya ini akan terdorong dua-duanya ini akan terdorong dia akan terdorong dua-duanya dan terdorong otomatis dia akan menekan clap ini pendorong clap ini akan maju seperti ini nah dia akan terdorong dan akan membuka valve ini terdorong dua-duanya sehingga angin yang masuk angin yang masuk ke pendorong kelinci itu akan terbuang melalui lubang ini nah itu kenapa makanya disini sama mungkin sama pabrikan dibuat dua-duanya ini nah ini kelihatan gak dua-duanya ini dia lebih tinggi daripada yang disini nah inilah yang cara kerja yang menyebabkan saat kita oper gigi di ZF itu terbuang cetes cetes gitu nah angin pendorong yang dibuang kalau gak dibuang bahaya bro oke cukup mengerti kan nah untuk kalian jika salah satu kurok kelinci ini untuk di jalan ya untuk darurat untuk darurat di jalan bukan di garasi bisa kalian diterapkan di garasi kalau memang kalian gak dapat barang seperti ini atau mas-mas-mas-masan untuk rimbak krok biasanya di dalam ini terdapat landasan peloran ini terdapat peloran kecil kecil sekali jadi landasannya ini landasan ini peloran yang besar ini terdapat peloran kecil-kecil seperti pasir di dalam nah itu suatu saat akan rusak karena pemakaian aus dan peloran kecil-kecil ini akan keluar melalui dinding ini akan keluar nah otomatis dia rusaknya gak mungkin bersamaan mungkin salah satu nah pada saat peloran ini sudah terbuang maka otomatis salah satu tidak akan berfungsi karena kurangnya penekanan terhadap falep-flap itu karena dia akan turun permukaan ini akan turun satu milimeter jadi dia tidak bisa menekan falep ini akhirnya angin tidak tersalurkan ke pendorong kuro-kelinci misalkan kalian mau ngopor kura tapi gak bisa gak bisa kuro-kelinci bisa kalian cek ini ya ataupun sebaliknya kurang kura bisa tapi kelinci gak bisa kalian cek ini dua penyebab yang saya alami selama ini untuk unit ZF peloran kecil yang di dalam itu sudah hilang atau keluar dari tempatnya bisa jadi karena terdapat karatan karatan itu disebabkan oleh penguapan oleh transmisi jadi disini nanti ada karat dari air jadi kalian jangan bingung air itu timbul atau ada karena penguapan dari oleh transmisi sekitar running dia akan macet ini akan macet gak bisa ke depan gak bisa ke depan dan ke belakang dia akan macet terus nah itu biasanya yang terjadi dua kemungkinan jadi kalian harus ingat dua kemungkinan jika salah satu itu tidak bisa ngoper kurah ataupun kelincing salah satunya kalian cek ini ya jika cuma karatan kalian tinggal oles pakai ambelas haluskan masukkan lagi sudah selesai sembuh tapi kalau ini kalian peloran kecil nya sudah hilang atau keluar maka yang harus kalian lakukan adalah pengganjalan kalian siapkan grease atau stem pad kalian masukkan band ini jangan sampai jatuh yang besar ini kalian yang harus kalian lakukan adalah buat ring karena apa disaat peloran kecil ini hilang maka permukaan ini jadi permukaan ini akan turun satu milimeter bagaimana caranya satu milimeter itu kembali semula atau ada kalian harus mengganjal dengan ring ini sebagai salah satu contoh saja contoh karena memang aku tidak punya contohnya usahakan ringnya tebal satu mili biasanya saya buat dari drum oli kalian masukkan ke dalam sini mana yang ini kalah peron nya masukkan pas dengan lingkaran ini dengan lingkaran ini pas masukkan ke dalam masukkan ke dalam tinggal kalian pasang ring balkon kod seperti ini maka dia akan sejajar kembali tingginya dengan sebelahnya intinya kita mengganjal dengan ring ini kita mengembalikan kehilangan karena peloran kecil yang hilang 1mm dengan plat ini untuk kalian yang pengen kurau kelinjinya cepat ngopernya atau anginnya lebih besar bisa kalian ganjal dua-duanya saya biasanya ganjal dua-duanya maka angin atau kecepatan pengoperasian kurau kelinji itu lebih cepat kalau kita ganjal dengan ring seperti ini dua-duanya jadi saya ganjal dua-duanya saya taruh dalam itu lebih cepat daripada yang enggak diganjal itu saya sudah terapkan di unit di garasi seperti itu untuk harga falp ini disini 2.500.000 lain ring bal ini 150 satu biji begitu lagi dari cara kerja falp ini seperti ini saja dalam annya jadi kalian jika anginnya bocor salah satu kurau atau kerinci bocor anginnya kalian bisa cek untuk ini kadang juga kalian harus ngecek sendiri kalau memang perlu di amplas kalanya sedikit kalian amplas enggak apa-apa inilah kerja falp nya kalau knockout untuk ZF mungkin ini yang perlu saya sampaikan karena memang ada yang inbox untuk teman teman mungkin hanya sebatas ini yang perlu saya terangkan atau kasih tahu kalau ada kekurangan atau pertanyaan buat teman teman silahkan kalian ketik kolom komentar bisa saya saya akan menjawab dan bikin videonya sesuai pertanyaan teman 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 kalau enggak ingin ribet bisa kalian tinggal beli satu vlog ini harga 2.5 juta di harga probolinggo enggak tahu di daerah lain tapi rasa penasaran kita rasa keingin tahuan kita itu tidak akan terjawab kenapa karena kita enggak tahu bro apa yang menyebabkan itu bocor angin kalau di tempat saya itu hal seperti ini kita enggak diharuskan kita kita coba lihat kalau bisa diakal diakal dengan secara tahan lama kalau kalian ganjal seperti ini untuk ukuran satu tahun aja itu masih bisa jalan bro masih bisa jalan teman teman untuk dengan jalan ini bisa saya sudah buktikan bahkan kemarin saya ganjal itu bisa satu tahun setengah baru ininya penahannya pinggiran ini pecah satu tahun setengah kedua di saat kita bisa mengakali atau memodifikasi seperti ini itu adalah poin plus bagi kita terhadap seorang bos atau yang punya unit kita bisa jadi enggak jadi mekanik yang bisanya cuma ganti doang mekanik dituntut untuk berpikir memodifikasi atau mengakali part yang enggak bisa dipakai itu bisa dipakai itu menjadi point plus bagi kita untuk seorang mekanik kalau memang enggak bisa dimodifikasi silahkan buang ganti baru enggak apa-apa itu wajar oke seperti inilah kira-kira video saya mungkin kalau ada kekurangan atau kritik saran silahkan ketik di kolom komentar untuk yang request video apa silahkan kalian tulis di kolom komentar sebisa mungkin atau usahakan saya buat videonya atau tutorialnya buat kalian semua oke terima kasih buat teman-teman seluruh Indonesia mekanik helper atau pemula atau yang masih belajar semangat buat kalian semua disana jangan pantang menyerah jangan lupa subscribe like dan share ya teman-teman agar lebih banyak orang yang masih belajar atau helper yang tahu dengan channel saya dan sama-sama kita belajar semoga video ini bermanfaat buat kalian semua yang ada di luar sana salam saya dari mekanik probolingo salam kuku hitam dan kuji rimpah dari saya dan saya ingatkan lagi kalau nonton video saya tolong jangan di skip karena kebanyakan 80% itu adalah ilmu yang saya terapkan adalah pengalaman yang saya terapkan ilmu itu melalui kata-kata saya dan kalian harus dengar sebaik mungkin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati